Lalu semuanya kembali lagi bersama Boruto Flash. Segel Kutukan atau yang disebut dengan Juin Jutsu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat targetnya berada di bawah kendalinya. Dengan menerapkan segel ketubuh target, pengguna membawa kemampuan dan tindakan target di bawah kendali mereka. Melepas segel kutukan hampir tidak mungkin untuk orang biasa karena usaha tersebut malah dapat membuat korban segel kutukan tewas. Sehingga kebanyakan orang memutuskan untuk menekan segel kutukan dengan tambahan segel lainnya. Dari kebanyakan segel kutukan yang ada, cara yang paling ampuh untuk menghilangkan segel kutukan adalah jika pemberi segel kutukan bersedia melepaskannya ataupun mati sehingga segel kutukan tersebut akan hilang. Walaupun beberapa segel kutukan khusus masih akan tetap ada walaupun sang pemberinya telah mati. Nah, ngomong-ngomong mengenai segel kutukan, di video kali ini Boruto Flash akan membahas tentang beberapa segel kutukan terkuat yang ada di dunia Shinobi yang memiliki kemampuan hingga dapat membunuh korbannya. Dan segel kutukan apa saja kah itu? Bagi yang sudah penasaran oleh karena itu, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Orochimaru Juin Jutsu Orochimaru Juin Jutsu adalah teknik segel kutukan yang diciptakan oleh Orochimaru. Dengan mempelajari tubuh Jugo, Orochimaru menemukan bahwa tubuh Jugo memiliki kemampuan dapat menyerap energi alam secara terus-menerus. Dengan mencampurkan cairan tubuh Jugo dan cakra Senjutsu-nya, Orochimaru berhasil menciptakan segel kutukan yang bisa ditanamkan ke tubuh orang lain dengan cara menggigit mereka. Yang dimana segel kutukan tersebut memiliki kemampuan dapat meningkatkan kekuatan pengguna segel kutukan dengan menyerap energi alam, serta dapat dijadikan sebagai wadah kebangkitan bagi Orochimaru. Segel kutukan Orochimaru ini sangat sulit untuk dilepaskan, bahkan Kakashi dan Hokage ketiga saja hanya menekan segel tersebut, agar membuat penggunanya dapat mengendalikan kekuatan dahsyat dari segel kutukan tersebut. Dan untuk menghilangkan segel kutukan ini, yang diketahui hanya dengan cara membangkitkan Orochimaru dari segel tersebut, seperti yang terjadi pada Sasuke dan Anko. Di nomor kedua, Jigo Jubaku no In Jigo Jubaku no In adalah sebuah segel kutukan yang dimiliki oleh Danzo. Segel ini dapat diterapkan selama pertempuran dan diam-diam dipasang pada tubuh lawannya. Jarak maksimal untuk mengaktifkan segel kutukan ini adalah sekitar 5 meter, sehingga jika lawan sudah mendekati Danzo sekitar 5 meter, maka ia dapat mulai memasang segel kutukan ini kepada lawannya. Saat segel kutukan ini diaktifkan, tanda segel kutukan akan menyebar ke tubuh target dan melumpuhkannya. Untuk bisa melepas segel kutukan ini, korbannya harus menggunakan kekuatan chakra yang sangat kuat, dan jika korban tidak memilikinya, maka tamatlah sudah. Nah, ketika Sasuke bertarung melawan Danzo, Danzo diam-diam menerapkan segel kutukan di tubuh Sasuke dan melumpuhkan Sasuke. Beruntungnya Sasuke dapat melapaskan segel kutukan tersebut dengan chakra Susanoo menggunakan mata Mangekyo saringannya. Di nomor ketiga, Zeka Konzetsu no In Zeka Konzetsu no In adalah teknik segel kutukan milik Danzo yang hampir sama seperti Jigo Jubaku no In. Bedanya adalah teknik ini diterapkan ke lidah targetnya. Teknik segel kutukan ini digunakan oleh Danzo kepada anggota Anbu miliknya, yang dimana tujuan dari segel kutukan ini adalah agar anggota Anbu miliknya tidak membocorkan rahasia apapun yang berkaitan dengan Danzo dan organisasi Anbu-nya. Ketika pemakai segel kutukan ini berbicara tentang hal tersebut, maka tubuh dan lidahnya akan lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Ketika Danzo tewas dalam pertarungannya melawan Sasuke, segel kutukan yang diterapkan ke seluruh anggota Anbu milik Danzo itu pun menghilang. Sehingga sepertinya segel kutukan ini hanya bisa dihilangkan oleh Danzo atas kehendaknya ataupun ketika ia sudah mati. Di nomor keempat, Hyuga Soke no Juin Jutsu Hyuga Soke no Juin Jutsu adalah sebuah segel kutukan yang dipasang pada anggota klan Hyuga dengan tujuan agar ketika pengguna mata biakugen dari klan Hyuga mati, maka mata biakugen tersebut akan tersegel sehingga tidak dapat digunakan ataupun dipelajari oleh orang lain. Segel kutukan ini juga pernah digunakan di masa lalu oleh klan Hyuga utama untuk mendisiplin klan-klan Hyuga cabang. Ketika segel kutukan ini diaktifkan, maka yang memiliki segel kutukan ini akan merasakan rasa sakit yang sangat hebat, sehingga akibat rasa sakit tersebut membuat mereka kembali patuh kepada klan Hyuga utama. Jika segel kutukan ini diaktifkan hingga melampaui batas, maka dapat membuat rasa sakit yang memiliki segel kutukan semakin kuat, hingga dapat membuat ia mati dikarenakan rasa sakitnya, hingga menghancurkan sel-sel otaknya. Di nomor kelima, Katon Tenro Katon Tenro adalah sebuah segel kutukan yang memiliki kemampuan dapat mencegah yang memiliki segel kutukan ini membentuk cakra ataupun menggunakan jutsu, dan juga akan menguras cakra mereka dengan kecepatan yang lambat tapi stabil. Jika yang memiliki segel kutukan ini meninggalkan jarak tertentu yang sudah ditentukan oleh pemberi segel kutukan, maka segel kutukan tersebut akan aktif dan membakarnya dari dalam hingga menjadi abu. Dan tentunya pemberi segel kutukan juga dapat mengaktifkan efeknya ini sekehendaknya. Namun, untuk orang-orang yang memiliki jumlah cakra yang besar, ia masih bisa membentuk cakra dan menggunakan jutsu sampai batas tertentu. Jika dipaksakan untuk membentuk cakra dan menggunakan jutsu hingga di luar batas, maka segel kutukan akan membuat tubuhnya kesakitan, bahkan hingga terbakar seperti abu juga. Segel kutukan ini bisa dikendalikan dan dilepaskan oleh orang yang juga menguasai teknika Katon Tenro ini. Dan segel kutukan inilah yang dimaksud dari judul video ini, yaitu segel kutukan yang dapat membunuh Naruto. Sebab dalam Naruto The Movie Blood Prison, Naruto dikirim ke kastil Hozuki, yaitu sebuah penjara, dan diterapkan segel kutukan, Katon Tenro agar Naruto tidak bisa keluar dari kastil tersebut. Sehingga jika Naruto menggunakan kekuatannya berlebihan, maka tentunya Naruto akan mati terbakar menjadi abu. Kesimpulannya, selain beberapa segel kutukan yang dibahas tadi, tentunya masih ada beberapa segel kutukan lainnya yang ada di dalam dunia Shinobi. Namun, segel kutukan yang telah dibahas tadi adalah segel kutukan terkuat yang pernah ada di dunia Shinobi selama video ini dibuat. Jadi, itulah tadi beberapa segel kutukan terkuat yang ada di dunia Shinobi, yang di mana segel kutukan tersebut ada yang memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan penggunanya, dan ada juga untuk menyegelnya untuk tidak melakukan hal yang di luar persyaratan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!